Selamat datang. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Leandro Valakuis mencuri perhatian rata-rata penyokong pasukan Harimau Selatan. Pada aksi pertama Liga Juara-Juara Asia antara JDT dan Kawasaki Forentel semalam, Leandro telah hadir bagi memperi sokongan kepada rakan sepasukan. Pemain berusia 34 tahun ini dikesan hadir ke stadium dengan bertongkat. Pemain import dari Argentina ini cedera selepas bertembung dengan Captain Selangor, Brandon Gunn, ketika aksi Liga Super menentang Selangor di Stadium Sultan Ibrahim pada 29 Julai lalu. Leandro selepas itu tidak lagi kelihatan di sesi latihan pasukan dan tidak diturunkan di mana-mana perlawanan. Kecederaan lutut yang dialami Leandro besar kemungkinan akan mengambil tempo masa yang lama untuk kembali pulih. Dipahamkan Leandro terpaksa berehat sekitar 2 hingga 3 bulan untuk sembuh sepenuhnya. Jika kecederaan yang dialami tonggak utama JDT berpanjangan, Leandro dilihat bakal terlepas bagi aksi Liga Malaysia dan pelawanan-pelawanan saingan peringkat kumpulan Liga Juara-Juara Asia 2023. Seterusnya, pemain sahabat FC, Jaiton Paraiba. Menjelang jendela perpindahan kedua pada Julai lalu, sahabat FC membawa masuk dua tonggak import, yaitu pemain dari Brazil Ramon Machado dan bekas pemain sayap kanan Kelantan FC Miguel Chaventes. Penyerang baru Ramon Machado yang mampu membantu mempertajam jendela serangan sang padak karena dilihat posisi tersebut masih dalam keadaan yang lemah. Bekas pemain Kelantan FC, Cipintas, memiliki kelebihan mampu beraksi di beberapa posisi antaranya pertahanan kanan, sayap kanan, dan pemain tengah. Pada masa sama, Ketua Pegawai Ezekutif, CEO sahabat FC, Ahmad Marzuki Nasir, sebelum ini juga, mendedakan bahwa pasukannya berkemungkinan akan menambatkan kontrak beberapa pemain menjelang perpindahan kedua Liga Malaysia. Ekoran pengumuman tersebut, ramai penyokong mulai mempersoalkan nasib pemain kelahiran Brazil, Jaiton Paraiba, karena kelibatnya dalam sesi latihan dan ketika aksi menewaskan Kelantan United FC, tidak kelihatan. Bukan itu saja, pemain tegap itu juga tidak kelihatan menghadiri aktiviti bonding season skuad sahabat FC di Kundasang baru-baru ini, sekaligus menguatkan lagi spekulasi bahwa pemain berusia 32 tahun itu telah digugurkan. Namun begitu, kehilangan pemain berketinggian 1.66 meter itu akhirnya terjawab apabila Jaiton memuat naik satu hantiran di media sosial Instagram miliknya dengan mengatakan kepada para penyokong bahwa dia dalam keadaan yang baik. Jaiton juga memberi bayangan bahwa masih kekal bersama sahabat FC, namun bukan sebagai kesebelasan utama, tetapi hanya pemain simpanan pasukan bawah 23 tahun. Saya datang untuk memberitahu peminat bahwa saya baik-baik saja. Saya terus bekerja keras secara profesional dalam sub 23 dengan perintah di atas saya. Semoga berjumpa lagi nanti, katanya dalam hantaran Instagram tersebut. Kenyataan manusia instastory Jaiton itu secara tidak langsung menjawab persoalan para penyokong mengenai kehilangan pemain yang memiliki tubuh badan yang kecil itu. Walaupun tidak mempunyai rekod jaringan, namun pemain kelahiran Brazil itu mencatat 5 hantaran bantuan dalam 14 penampilan Liga Super dan mengumpul 831 minit permainan untuk The Reiners. Sahabat FC berada dalam pendudukan yang selesa cerita Liga Super 2023 selepas mengutip 27 mata dalam 15 perlawanan berlangsung. Itu saja yang postulkan. Sekian dan terima kasih.